Salas Beneng Bukan di bibit mahkota Bukan di bibit anakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kami Percinta Budidaya Salas Beneng Ini hasil budidaya Di usia hampir 2 tahun Tanamannya Bukan dari bibit mahkota Kita mempunyai Satu produk bibitnya Yang ahli di Budidaya Salas Beneng Bukan di bibit mahkota Bukan di bibit anakan Tapi di bibit telur Pak Ali lihat bibit telur Seperti Ini nih Telurnya Telur Salas Beneng ya Dianakannya Nah Ini yang dibilang yang telurnya Apa Bahasa ininya Dari ininya Nah ini Satunya kita jual Satu kilo ini 5 ribu Bibit-bibit ini Dia akan menghasilkan Hasil budidaya Seperti ini Kita angkat ya Berapa dia Bobotnya Perkiraan Ini 50 kilo Belum nyampe 2 tahun Lah Pak Tani Inilah keuntungan Budidaya Salas Beneng Tidak ada yang terbuang Ini mahkotanya pun Sudah dijual ini Mepalurah ini Bayangkan Kalau kita di bibit telur Nah ini seperti ini Kita ada perbandingan Bukan Ibaratnya di bibit mahkota Ataupun bibit apa Kita mempunyai treatment Rahasia Rahasia khusus Di dalam Salas Beneng Yang Belum Orang pernah tahu Nah inilah Manfaatnya Belum nyampe 2 tahun Sahabat Tani Ini Salas Beneng Ini Diameternya Nah lihat Diameternya Sekiranya gini Sekitar di 80 diameter Ini Ya Terima kasih banyak Saya sebagai Ketua Asosiasi Askut Taben Di Provinsi Banten Mengajak Untuk di kalangan Terutama di Kabupaten Paneklang Dan Provinsi Banten Untuk Membudidayakan Talas Beneng Nah ini Karena pasar kita Terbuka Terbuka lebar Untuk Internasional Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh